Pemirsa kita beralih ke informasi lainnya. Terkendala jaringan internet, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu kesulitan melakukan perekaman dokumen KTP, Kartu Keluarga, serta KIA bagi warga desa tertinggal. Guna tetap memberikan pelayanan terhadap warga, di Seduk Capil lakukan perekaman melalui jalur offline. Minimnya akses sarana di tiga desa tertinggal di Kabupaten Tanah Bumbu yakni desa Tamunih, Dadap Kusan Raya, dan Batu Bulan yang berada di perbatasan Kabupaten Banjar membuat pelayanan publik seperti perekaman EKTP, Kartu Keluarga, serta KIA sulit dilakukan. Tidak adanya jaringan internet di tiga desa tersebut membuat petugas di Seduk Capil kesulitan untuk melakukan pendataan secara online. Guna warga setempat bisa mendapat pelayanan yang sama. Seduk Capil mengambil langkah jemput bola ke lokasi dengan menerapkan pelayanan offline sesuai undang-undang. Menurut Kepala Dinas Seduk Capil Tanah Bumbu, Gento Hariadi, saat kunjungan Bupati ke desa tertinggal tersebut, pihaknya sudah menyerahkan 300 unit KK yang sudah diupdate administrasi terbaru pasca pemekaran kecamatan. Menjadi satu perhatian khusus bagi kami dari instansi di Seduk Capil ini bahwa di desa Dadap, Tamunih, dan Batu Bulan ini adalah satu layanan perlakuan khusus. Perlakuan khusus memang sesuai dengan amanat undang-undang 24 tahun 2013 ini bahwa Seduk Capil Kabupaten Kota ini menggunakan asas setelsel aktif. Asas setelsel aktif itu adalah kita tidak lagi menunggu masyarakat datang tetapi kita proaktif untuk hadir ke desa. Selain pemekaran kecamatan Teluk Kepayang dari Kusan Hulu, di Kabupaten Tanah Bumbu juga terdapat pemekaran kecamatan lainnya yakni Kusan Tengah dari induknya Kusan Hilir. Dokumen masyarakat di kecamatan Kusan Tengah juga segera akan dilakukan perubahan data disesuaikan dengan administrasi baru. Dari Tanah Bumbu, Zenel Hakim, INews melaporkan.